Pantauan udara Wakil Bupati-Pati di kawasan pesisir tidak hanya melihat potensi industri yang ada. Menurut Wakil Bupati Saiful Arifin, penanaman mangrove di sepanjang pesisir banyak memberikan manfaat, baik bagi warga pesisir maupun alam. Penanaman mangrove terpantau sudah terbilang baik, namun menurut Wakil Bupati-Pati, gerakan penghijauan di kawasan pesisir harus tetap digalakkan karena masih ditemukan lahan yang kosong tanpa ditanami mangrove. Wakil Bupati Saiful Arifin menyampaikan, jika perhatian terhadap nelayan-nelayan kecil dan kelestarian alam di kawasan pesisir mampu menjadi modal awal Kabupaten Pati untuk bisa mengenalkan potensi yang ada tidak hanya di sektor industri saja. Maka diharapkan masyarakat terutama warga pesisir ikut mendorong gerakan penghijauan sebagai bentuk komitmen dalam memperhatikan dan mengelola alam di kawasan pesisir. Ada beberapa lokasi yang sudah cukup baik, tetapi ada juga yang masih kosongan. Yang masih kosongan itu nanti di desa-desa tertutup, kita akan coba kita lihat. Itu akan coba kita tanamin supaya pinggir pantai mesti ditanamin mangrove dan itu menjadikan satu kehijauan dan satu sisi juga. Nanti nelayan-nelayan itu banyak manfaatnya buat nelayan-nelayan yang kecil-kecil itu.